Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Kongres 5 PDIP resmi dibuka. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Denpasar, Bali siang tadi. Kongres dihadiri sejumlah petinggi partai koalisi, pendukung Jokowi Maruf dan non-koalisi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di lokasi Kongres pada kami siang tadi. Prabowo didampingi sejumlah pengurus partai gerindra lainnya dan saat tiba Prabowo langsung masuk ke lokasi pembukaan Kongres. Selain Prabowo, sejumlah petinggi partai dan menteri juga hadir. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartartoil yang didampingi Akbar Tanjung. Hadir juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palok yang didampingi sekjennya Joni G. Plati. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pancaitan. Selanjutnya Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dias Hendro Priyono. Dan politikus PDIP Guru Soekarno Putra. Hadir pula Wakil Presiden Terpilih Kiai Haji Maruf Amin. Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga hadir. Risma hadir menggunakan ojek online karena terjebak kemacetan cukup panjang saat memasuki lokasi Kongres. Risma kemudian masuk dengan kursi roda karena mengalami sakit kaki. Yeni Wahid, Direktur Wahid Institut juga hadir dalam Kongres.